Mengapa kita harus menyayangi bumi? Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, empat cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam tanaman Langkah sederhana pertama adalah menanam tanaman di pekarangan rumah. Tidak harus punya tanah yang luas. Kalau tidak ada lahannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot. Tanaman yang kita tanam bisa membuat udara jadi lebih sejuk karena menghasilkan banyak oksigen. Tanaman dan pepohonan ini juga dapat menyerap karbon dioksida. Seperti gas yang berasal dari asap pabrik, kenal pot kendaraan, dan pembakaran sampah. 2. Menghemat air Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Taukah teman-teman, 97% air yang ada di bumi adalah air asin. Sementara hanya ada 1% air bersih yang bisa kita konsumsi. Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air lho. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik Lalu, langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik ketika memasang minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. 4. Mengurangi sampah plastik Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Taukah teman-teman, ternyata 80% sampah yang kita temukan di lautan adalah sampah plastik lho. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa membawa tempat minum dan tempat bakal sendiri saat ingin membeli makanan. Nah, dengan melakukan 4 hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids.